Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau tidak mahu bermusuhan dengan sesiapa sebaliknya berhasrat membangunkan semula negara dengan rakyat yang mempertahankan integriti. Beliau turut menyeru rakyat khususnya dikena agar menyokong kerajaan perpaduan yang membawa dasar yang mengangkat martabat rakyat dan negara. Takkanlah sebab buat majlis hari raya nak menang atau kalah pilihan raya, kerana beri makan hari raya dapat undi. Tidak, saya tidak mahu saudara-saudari sokong saya sebab itu katanya. Perdana Menteri juga berazam untuk membuktikan kepada negara dan dunia bahwa terdapat orang Melayu yang boleh memimpin negara ini dengan baik serta mampu membawa perubahan atas nama Islam. Saya nak tunjuk bahwa pimpinan Islam kita boleh tadbir dengan baik dan tegakkan keadilan bagi semua rakyat negara kita dan saya harap anak muda di negara ini bawa juga perubahan ini. Bukan dengan kebencian tetapi dengan kasih sayang katanya. Impunan Madani itu turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Luar Zamri Abdul Qadir, Menteri Komunikasi dan Digital Fami Fazil, serta Menteri Pedagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Salahuddin Ayub.